As I grab the mic, now I'm all the moves, damn it Jio, hallo guys, yo, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga saya setelah lalu yang balik lagi ke Captain Tsubasa Dream Team Dan kita bakal review lagi ya Karena kemarin udah nge-review PR-nya Kita udah ngeliat PR-nya OP ya Sekarang kita bakal nge-review siapa? Betul, Lord Amoros Ini dia guys ya Lord Amoros Anjas Finally, ini keeper ya Yang dulu dibilang Lord Nggak punya kartu SSR lah Ada sih SSR tapi peti ya Sekarang udah jadi kartu SSR guys Ini keeper terbaik untuk versi debut Jadi kita bakal review ya Ini setelah di LB Power catch-nya itu Apa? Catch-nya itu 24 ribu Power technique-nya Hump 20 ribu semua ya Dan ini lumayan aja sih ya Nggak OP-OP banget ya Tapi ini agak males guys Pedal to the metal To be honest ini Malesin banget Asli, gue paling nggak suka si keeper Pedal to the metal ya Karena Kalau pedal to the metal itu Biasanya waktu posisi menyerang ya Jadi kalau misalnya posisinya lagi di keeper Kalau kebobolan Itu nyesek banget guys Jadi males banget gue Udah gitu nih powerful diving safe To be honest jelek banget momentumnya ya Nggak ada sketch kuat ya Disini ada friends 3% Ada nambahin shield 10% buat JY Skill type 20% Which is ini gede ya Lawan skill type bener-bener ngebantai banget Apakah dia bisa menghentikan Si siapa namanya Pierre sama Napol Kita lihat Lalu disini ada Europe 75% ya 7,5% ya 3 Europe Jadi bond 7,5 Sebenernya gue liat sih Ini potensi cuman buat doang sih guys Bukan keeper utama guys Cuman kita nggak balik ngeremehin Kita pake skill type utama Kita langsung cobain aja Oke Let's to the go Disini temenin sama Dan Suri Kayden di Suri ya Nanti kita bakal cobain rank Si timnya Dan Suri guys Dan Suri Bang Duts ya Punya ID nya itu Peer sama Amorose ya guys Jadi kita bakal review di akunnya dia nanti ya Perfect banget cuy akunnya Sumpah Lebih bagus daripada akun gue Yang kemarin gacanya wangi ya Oke Ini tim kita Dan ini ada King Amorose Dengan bone yang lumayan Wah drastis banget nih bone cuy Ini bone gede banget sih Mengerikan Ada awi juga Dan suri juga loh ya Si dancer ya Anjing emang Si Bang Duts kuat banget cuy Oke Konishiwa Koni koni Oke Kita coba disini Guys Gue mau pengen coba eksperimen ya Ini pemain kita masih terlalu jauh sih ya Gue mau pengen coba eksperimen Si Napol itu Eh Pierre itu Kita coba shot Lawan Amorose Dari luar kotak penalti guys Kita 82,5% ya Ini tapi Tim Tim apa namanya Tim Swedia Yang 82 ya Tidak di luar kotak penalti dongnya Cuman kalo lawan Pierre sih Gue udah yakin Gak bakal bisa nahan sih ya Pierre tuh terlalu oke cuy Nah buat yang nanya ya Ini harus match up guys Jadi gak mungkin nyala Gak mungkin Nah ini terlalu miring gak sih guys Aduh Terlalu miring Oke Kita udah kena momentum Yah Allah Ini harus match up Den Sur Kampret Nah kan Kena lagi Harus match up ya Kalo gak match up tadi kalian liat guys Momentumnya gak nyala ya Nah yuk Let's go Nah ini baru nyala ya 774 ya Kita liat guys Amorose bisa nahan si Pierre Dalam kotak penalti nih Gue rasa sih agak sulit ya Beda 12% Lumayan sih Beda jauh sih 12% tuh gede banget sih King Amorose Is back boys King Amorose Is back boys Hmm Jauhan gak ya Gue gak pengen over ke Levin sih Cobain lawan Levin ya Tadi momentumnya lumayan gede juga ya Amorose ya Lawan skill type Anjir jauh amat Oke Apa kita coba lawan Pierre ya Eh lawan si Napol ya Boleh sih lawan Napol sih Boleh kita lawan Napol deh Lo lewat Oke 130 ribu guys nih ya Kita liat guys Apakah King Amorose berhasil menangkap Napol ya Gw rasa sih bisa sih ya King Amorose King Amorose Buset ini Amorose 140 ribu coy Napolone Buffnya gede banget ya Iya Amorose itu tadi belum pedal to the metal ya Anjir Kalau udah pedal to the metal Itu kuat banget ya Oke Oke Markicop guys 126 ribu Oke Ini bakal Tambahan ya Anjir beda jauh sih WTF King Amorose gimana ini Giliran gue malah busuk Di dancer wangi baco Oke Levin nih Pakai Shot jauh ya Oke Levin Levin pakai baju French Keren juga ya 128 ribu Let's go Bisa ya Langsung kotakin alti ya Jauh banget ya Jaraknya Padahal harusnya waktunya habis WTF It doesn't make any freaking sense guys Gila ini bone kuat banget ya Ini gue perlu ini dua orang ini deh Buat dimainin Jadi kuat banget euro guys Sama Mateo sih Jelas ya Anjir Amorose Wah ini physical makin sulit lagi bro Oke Oke Sini maju loh Amorose Gokli juga ya Amorose ya Pake rainbow ya Tapi beda jauh banget nih momentumnya Buset 110 cuy Gila nih pier Bagus banget cuy Ini inside master loh Player begini sih inside master guys Wah tapi kalo gak pake pedal to the metal sih Udah gak ada harapan sih lo on pier ya Gak ada matchup ya Oke Wah ini tambahan hold lah Wah gila Tim Median Sur terlalu kuat cuy Kenapa ini keliatan nih King Amorose kita Kenapa kureng ya guys Ya giliran King Amorose Dia kuat banget loh Sini maju lagi loh Sini Levin Gue penasaran banget lawan Levin cuy Oke Kita lawan Levin nih Menarik nih Menarik Oke Kita lewatin lagi Oke One two Kita lawan King Levin guys Oke Kita liat Stat dia lawan Egglity ya Wah ancur cuy Tapi Pedal to the metal Oke sih ya Ini karena bond gue kurang aja ya Heee 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 kita pakai levin lagi guys oke Fortnite at the Midnight Sun kita lihat lagi levinnya apakah bisa menyebulkan ini kalau misalnya ketangkap lagi guys dengan modal pedal to the metal ya berarti bondnya emang harus kuat sih cuman ijo udah nggak ada harapan banget guys buat gebolein si ini ya amoros ya oh enggak menang levin ya udah beda 12% masih bisa menang levin ya ya amoros bisa dipakai bisa cuman kayaknya keeper lain masih lebih better guys ya yang SDC yang lain-lain oke kita kasih lewat gue penasaran dia pakai si Pierre sih ya anjing pakai high speed mere shield ya habis sih waktunya sih habis-habis waktunya eh pedal to the metalnya ya wah parah lah juga sih ya amoros emang bener jelek guys ini jelek banget sih bener-bener harus manfaatin pedal to the metal dia ya jadi menurut gue amoros gak bisa dipakai sih guys kecuali kalian udah tahu ya kalau misalkan yang musuhnya itu strikernya skill type semua ya kayaknya sih baru bisa dipakai guys cuman kalau kayak gini ya jatuhnya amoros gak bisa dipakai gitu loh tadi desor beberapa case itu memang kuat karena dia ada rainbow aja ya cuman kalau kita bercara dengan kondisi dia normal bondnya ya ini jelek sih ini jatuhnya jelek guys even mirip-mirip sama statnya Genzo sih ya tadi kalian lihat ya tak lawan agility aja itu kalau tanpa pedal to the metal cuma 115-an ya itu kecil banget guys setau gue Genzo lebih better sih ya statnya ya cuman kalau udah pakai pedal to the metal emang better si amoros ya dan kalau lawan skill type lebih better lagi tapi ya nggak ada orang tolol gitu loh yang bakal mikir bisa pakai skill type gitu loh even pakai PR kayaknya gue bakal mikir-mikir sih ya cuman ya jadinya score amoros sih 6 lah ya nggak jelek-jelek amat sebenernya guys cuman pasifnya busuk ya sebenernya statnya udah oke pasifnya aja busuk banget ya tapi gimana menurut kalian untuk amoros langsung tulis di komentar oke segitu aja untuk video kali ini semua kalian terhibur videonya jangan lupa komen karena aku penasaran guys menurut kalian pendapat kalian amoros ini gimana oke thanks for watching and see you next guys aaaah 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 aaaah